Halo guys balik lagi bersama gue disini bugrasnaldusko04 jadi pada video kali ini aku akan membuat video baru lagi dan pada video kali ini aku akan membuat video itu cara download texture pack dan shader di minecraft video sekalian isya dan oke sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa kanan klik tombol subscribe dibawah like video ini sebanyak banyaknya dan juga jangan lupa kalian share juga ke temen temen kalian dan juga jangan lupa kanan follow instagram gue yaitu grassnaldusko21 isya dan oke langsung saja kita ke tutorialnya cuy let's go jadi untuk cara pemasangan tekstur dan shader ini bisa dibilang ada dua cara guys yaitu cara pertama dialah kalian itu apa ya eh kalian bisa menggunakan format zip dan bisa menggunakan format mcpeg guys nah kalau misal kalian gunain folder mcpeg ya ya itu bakal lebih gampang gitu kalian cari dimana letak kalian download ya udah jelas di folder download gitu kalau misalkan konteks2pack ya nah disini ada dua guys yaitu folder zip dan folder mcpeg nah kalau kalian ingin download download lewat mcpeg gampang kalian hanya klik dua kali guys ya dan boom nanti bakal kebuka ke Minecraft oke nah nanti bakal disini import start yes sabar dulu sabar dulu lagi loading ya sabar kelihat nah nah suksesful nah disini sudah terdownload gitu guys ya Oh sudah terdownload gitu kalau misalkan enak eh eh misalnya kalian ini gunain ini guys eh eh zip nah gampang guys kalian eh klik aja eh kalian ketapa kalian klik folder zipnya terus kalian klik kanan terus kalian ke wind rail terus kami pilih ekstra akhir tapi sebelum kalian ekstra kalian perhatikan dulu guys dalam folder zipnya nih apakah folder texture pack-nya ini berantakan atau tidak guys maksud saya berantakan tuh seperti ini guys maksudnya nah maksudnya berantakan tuh ya seperti ini nah kan perhatikan dulu apakah berantakan atau tidak kalau misalnya nggak berantakan seperti ini kalian pilih aja eh kalian pilih aja ekstra akhir tapi kalau misal dalam folder ini berantakan berantakan kalian pilih ekstra 2 guys nah disini karena nggak berantakan gua akan pilih ekstra akhir dan ya sudah terpasang guys disini Benny Twix ngebutton nah nah terus kalian klik folder yang kalian sudah ekstra ini terus kalian pilih cut terus kalian ke kalian ke ini ini guys guys kalian Windows dan R gitu nah kalian klik ini guys app data ya tanda persen app data tanda persen lagi guys nah terus kalian pilih oke terus kalian ke nah disini kan bakal muncul tampilan ini teruskan ke app data teruskan pilih ke lokal terus kalian search minecraft teruskan disini search minecraft ya nah nah dapet yang ini tentu yang ini Microsoft minecraft teruskan pilih lokal state games komojang teruskan pilih restore spek nah terus kalian pasta aja disini guys ini ya sudah terpasang disini kita akan lihat apakah sudah terpasang atau belum ekstra speknya gesek lupan ya kayaknya aku aku kan kasih bonus yaitu cara pemasangan mapnya nah jadi eh kalau misalnya sudah download mapnya disini nah kalian eh kalian klik mulutnya terus kalian pilih klik kanan terus kalian winreal teruskan pilih ekstra terakhir gesek terakhir eh sudah ini kalian klik foldernya teruskan pilih cut terus kalian oh ctpwinten dan n terus kalian ketik tadi ya gesek kayak tadi app data terus kali oke teruskan kpdata teruskan ke lokal terus kalian search minecraft kayak tadi Hai nah teruskan pilih Microsoft 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 Minecraft ini terus ke lokal state ke games terus komoja terus ke Minecraft word guys nah terus kalian pasta aja disini and bam sudah gesya teruskan bukan Minecraft nya ya nanti bakal sudah muncul gas mapnya ya Nah tuh sudah muncul mapnya ya nih kalau nggak percaya nih gua akan bermain cuy nah kalau misalnya nanti muncul seperti ini kan pilih update and play guys make kan pilih make a backup copy the word dan pilih update and play nah nanti bakal copy mereka kayaknya nanti kalian otomatis akan masuk ke word kalian gitu ini ya ya kalian bisa lihat ya sudah sudah bisa kalian memainkan eh maksudnya kalian sudah bisa memainkan map kalian gitu gitu aja guys ya ya and bye-bye yeee